Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur akhirnya dapat mengungkap identitas perempuan yang tewas dengan luka sayar di leher. Polisi juga memeriksa 4 orang saksi untuk mendalami motif pembunuhan di kasus ini. Identitas perempuan yang ditemukan tewas dengan leher nyaris putus terungkap. Korban adalah Hasyah, warga desa Wonojati, Kejumatan Jenggawah, Kampaten Jember. Namun polisi belum bisa menyimpulkan motif pembunuhan. Apakah murni pembunuhan atau perampokan disertai pembunuhan? Polisi menemukan sejumlah perhiasan yang menempel di tubuh korban, seperti kalung, gelang, cincin, dan jam tangan. Namun sepeda motor korban diketahui raib. Polisi telah memeriksa 4 orang saksi dari keluarga, tetangga, dan teman korban. Mereka yang berkomunikasi sehari sebelum korban ditemukan meninggal. Sampai saat ini masih dilakukan didik. Karena saksi minim, PKP-nya pinggir sungai. Sementara kita belum bisa menyimpulkan itu. Hanya kita menyimpulkan bahwa meninggalnya korban ini ada unsur kekerasan. Ada barang apa? Perhiasan-perhiasan atau hilang? Tidak ada. Semua barang terjajar. Hanya sepeda saja belum kita temukan. Sebelumnya ditemukan jasad perempuan dengan leher nyaris putus di pematang sawah Desa Keting, Kecamatan Jombang, Jember pada Senin kemarin. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.